Jajaran kepolisian Polres Nagan Raya Aceh membekuk dua orang pelaku pembunuhan Kairul Ambia, warga desa sama tiga Kabupaten Aceh Barat Aceh. Kedua pelaku RM dan RC nekat menghabisi nyawa korban karena tak sanggup membayar utang dari penjualan handphone sindilai 1 juta rupiah. Jasad korban ditemukan warga tewas bersimbah darah di desa Simpangpet, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Korban meninggal di tempat kejadian setelah mendapat beberapa kali tusukan dengan sangkul di tubuh bagian belakang. Kalau kita lihat tidak direncanakan, tapi awal pemasalan kan sempat cekcoh, masalah utang-tutang. Kalau nggak, saya nggak mau tahu pokoknya uang saya masih ada. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti handphone, uang, dan sangkul yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Akibat perbuatannya tersangka di jerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah Ainews, laporkan.